Nah jadi banyak turis-turis yang liburan menginap disini tuh lama ya Ya teman-teman ya Dari sini sudah mulai semakin banyak turis-turis jalan kaki Turis ya teman-teman, jalan Padma Utara Ini Amaris Hotel di depan Oke halo teman-teman, kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari Oke kita masuk ke jalan Legian Kaja ya teman-teman Jadi kita akan update suasana terbaru Kita akan menuju ke sekitaran Pantai Seminyak lah teman-teman Kita amali dari sini, kita akan melewati jalan Padma ya Jadi kita melewati jalan Padma Legian Bali dan juga jalan Padma Utara nanti teman-teman Dan sampai mana, ikutin terus Siapa tahu kan teman-teman menginap disini dan mau ke Pantai Seminyak Bingung nih, mau lewat mana enaknya Nah ikutin video ini teman-teman Jadi kali ini saya akan update suasana jalan untuk menuju ke Pantai Seminyak Bali Dari Jalan Padma Legian Bali Dan untuk di Jalan Padma Legian Bali sendiri Itu merupakan salah satu jalan yang cukup ramai ya teman-teman Dan cukup sibuk juga Jadi di Jalan Padma Legian Bali ini juga banyak cafe, banyak restoran, banyak warung juga Homestay juga banyak teman-teman disini Nah seperti apa untuk situasinya Kita sebentar lagi akan belok ke kiri masuk ke Jalan Padma Legian Bali Nah ini teman-teman ya, kita disini Masuk ke Jalan Padma Legian Bali Wow, silau sekali nih Oke jadi ini adalah Jalan Padma Legian Bali Untuk di Jalan Padma Legian Bali sendiri Kalau malam lebih rame lagi teman-teman ya disini Karena disini tuh jarak antar restoran ke restoran berikutnya tuh deket-deket juga Jadi apa ya Kalau Jalan Kaki tambah asik teman-teman Makanya banyak disini turis-turis yang jalan kaki Selain itu juga disini banyak penginapan atau homestay ya teman-teman Oke wow, silau nih Ini kalau kita lurus terus mentok Itu nanti ketemu dengan ini teman-teman Pantai Legian Bali Sering disebut juga Pantai Padma ya Tapi itu Pantai Legian Ini kalau ke kiri masuk ke Jalan Sahadewa Tapi kita lurus Ini di depan sini kita belok ke kanan teman-teman Nah disini kita masuk ke Jalan Padma Utara ya Wah ini banyak turis-turis nih Disini tuh terkenal dengan kawasan Apa ya, kawasan Yang banyak turis-turis mancanegara teman-teman Makanya disini sering juga disebut kampung bule ya Karena ramainya turis-turis asing yang senang menginap disini ketika liburan di Bali teman-teman Nah jadi banyak turis-turis yang liburan menginap disini tuh lama ya Kadang ada yang sebulan dua bulan itu menginap disekitaran sini teman-teman Disini banyak sewa motor ya Bisa teman-teman lihat ini tadi Banyak sewa motor Ini juga sewa motor nih teman-teman Ini restoran Jadi Padma Legian Bali ini cukup sibuk ya teman-teman Apalagi kalau malam hari Nantilah ya saya buatin video di Jalan Padma Legian Bali Pas malam hari ya teman-teman ya Dan jalan kaki lah asik kayaknya itu Karena kalau jalan kaki tuh asik teman-teman ya Apalagi ramai Disini ada sepa itu sebelah kanan Ini banyak ojek online ya Disini teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman di Bali Misalkan nih Gak ada motor bisa naik ojek online Atau mungkin teman-teman mau pesen makanan bisa juga nih Lewat ojek online ya Karena disini banyak warung-warung yang buka 24 jam teman-teman disini tuh Jadi 24 jam itu selain warung-warung Restoran-restoran juga banyak yang 24 jam disekitaran sini Jadi makin asik lah teman-teman Disini banyak hotel ya Ada Amaris Hotel Ini hotel Purina aja di sebelah kiri Oh ini ada bakso nih disini Ini banyak listuris ya teman-teman Jalan Padma Utara Ini Amaris Hotel di depan Kita akan menuju ke sekitaran pantai Seminyak Bali ya teman-teman ya Ya kesimpunannya cukup ramai untuk saat ini Di jalan Padma Utara ini teman-teman ya Oh ini banyak-banyak turis nih disini teman-teman Disini ada restoran Bali Oshiyah disini Ini Coco Express 24 jam Ini hotel juga Disini banyak hotel sih memang Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Baru menemukan channel ini Jangan lupa nih di klik dulu tombol subscribe-nya Agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya Karena setiap hari akan saya cek untuk jalan-jalan virtual nih teman-teman Biar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasinya Jalan Warku Darah Nah disini mobil harus belok ke kanan ya teman-teman ya Mobil harus belok ke kanan Kalau motor masih bisa lurus Nah jadi misalkan nih teman-teman menginap di sekitaran Padma Legian Atau Padma Utara Itu teman-teman kalau misalkan mau ke pantai Seminyak bisa lewat sini ya Kalau bawa motor nih Karena disini bawa motor boleh nih teman-teman Sampai ke pantai Seminyak Hotel Kumala Pantai nih Masuk kesini Nah jadi yang arah kesini atau arah kita ini Hanya boleh sepeda motor teman-teman Kalau mobil tidak boleh ya Selalu hati-hati ya teman-teman Selalu tambahkan keselamatan juga Ini ada sepah nih disini Nah ini kalau ada Mobil dari arah kita tuh memang tidak boleh teman-teman ya Makanya dari arah depan tuh ke sini semua Puri Damai Kita sudah masuk ke Jalan Warku Darah Legian Kace ya teman-teman ya Oke kita tunggu dulu Panglul lintasnya cukup rame teman-teman ya Ini karena ada mobilnya yang parkir disini Jadi ini agak susah kita yang dari arah sini teman-teman Ya gak apa-apa kita sabar nih Ini ada lukisan-lukisan tuh teman-teman di sebelah sini Kalau yang mau beli lukisan-lukisan nih ada nih Ada parmasi Nah ini sudah ketemu ini teman-teman kita di depan sini Ketemu dengan Jalan Arjuna Jadi Jalan Arjuna itu salah satu jalan untuk menuju ke pantai ya teman-teman ya Dari sini sudah mulai semakin banyak turis-turis jalan kaki Kalau teman-teman penasaran untuk tempat-tempat yang lainnya Silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman Nah di depan sini kita sudah ketemu dengan Gapura Utama Pantai Seminyak Di sini teman-teman tinggal pilih saja mau parkir dimana nih Mau belok ke kanan atau ke kiri sama saja ya teman-teman Nanti di depan itu Ini asik juga kalau nginep di hotel sini teman-teman ya Karena deket dengan pantai tinggal jalan kaki Ini pantainya di depan sini teman-teman Nah ini pantainya nih Ini shelter kebencanaan Arjuna ya teman-teman Jadi pantai Seminyak ini sudah sering saya sampaikan Kalau pantai Seminyak ini merupakan pantai Samigita ya Jadi pantai Samigita itu ada pantai Seminyak, pantai Legian dan pantai Kuta Bali Jadi di pantai Samigita sendiri itu ada dua shelter kebencanaan Yang satunya ada di sini Di Gapura Utama Pantai Seminyak Dan yang satunya ada di belakang pasar Semikute ya teman-teman Ini nakseri hotel ini cukup ramai Ini parkir di sini juga bisa ya teman-teman Kalau saya biasanya agak kesanan parkirnya Ini parkir di sini juga bisa Jadi pantai Seminyak ini Banyak sekali deretan kafe-kafe yang bagus-bagus Yang cantik-cantik untuk nongkrong Sambil menikmati sunset Karena kafe-kafe yang ada di pantai Seminyak ini Itu sampai malam teman-teman Bukannya mereka Wah ini apa yang di sebelah kanan nih teman-teman ya Ini teman-teman Ya beginilah teman-teman untuk situasinya Ini leternya cukup asik juga ya Oke kita pelan-pelan Biasanya di sini banyak juga turis-turis yang Jalan kaki ya teman-teman Ini yang parkir di sini juga banyak Di sini ada petugas parkirnya ya teman-teman ya Jadi banyak yang parkir di sini Tuh ini ada mobil ini Mobil Bugi ya namanya itu ya Oke Jadi ini kalau mau ke pantai Kita parkir di sini saja bisa teman-teman ya Kalau untuk motor sih banyak sekali sih tempat parkirnya Bisa parkir di mana saja teman-teman Saya biasanya di sini parkir nih Masuk ke dalam di sebelah kanan Ini saya masuk ke kanan sini biasanya teman-teman Masuk ke sini Oke ini pantai Seminyak Seperti ini teman-teman ya Itu adalah pantai Seminyak Ini Waktu ini sudah saya buatin ya Untuk pantai Seminyak Bali teman-teman Jadi pantai Seminyak itu rame sekali Oke Ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Nah kita sekarang sudah berada di jalan campung tanduk Seminyak Bali ya teman-teman ya Nah di sini tuh banyak tempat parkir juga nih untuk motor Mobil juga bisa di sini parkir teman-teman ya Masuk ke dalam Jadi masuk ke dalam sini tuh bisa mobil nih Wah ini dinaikin di sini ya ini Ini teman-teman nih Nah ini dinaikin di sini Wah ada petugas parkirnya Ini petugas parkirnya yang nyuruh naikin teman-teman ya Ya tentunya kalau ada petugas parkirnya mereka yang bertanggung jawab ya teman-teman ya Oke kita berada di jalan campung tanduk Seminyak Bali nih teman-teman Yang merupakan salah satu jalan yang sibuk di Bali Ini hotel Grandmas Seminyak teman-teman Ya beginilah situasi dan suasamanya teman-teman Semoga bermanfaat untuk videonya Ini ada Ini ya Cafe baru ya Kita belok ke kiri teman-teman Nah Ini adalah jalan Rupadi ya teman-teman ya Oke kita lanjut aja Kalau lurus tadi kita ke Masih ke jalan campung tanduk Ini parkir juga nih teman-teman ya Oh parkir motor juga bisa di sini ya Oke beginilah teman-teman Situasi dan suasananya TGD Hotel Jadi video ini kita mulai tadi Sedikit dari jalan Legian Kaja ya teman-teman Masuk ke jalan Padma Legian Masuk ke jalan Padma Utara Jalan Nurkudara Dan sekitaran pantai ya teman-teman Setelah itu kita Masuk ke jalan campung tanduk Seminyak Bali Oke jadi beginilah teman-teman Situasi dan suasananya Ini adalah jalan Rupadi Seminyak Bali Kenapa saya ajak lewat ke sini Daripada masuk ke campung tanduk lurus aja tadi Karena di jalan sini Banyak hotel Banyak restoran juga Siapa tahu teman-teman ada yang penasaran Untuk suasana di sekitar sini Ini jadi saya ajak ke sini teman-teman Ini restoran-restoran ini ya Hotel Haris ya di sebelah kiri Wah itu ada yang jembur di depan juga Ini ada sepa juga Haris Hotel Seminyak nih teman-teman Ini ada sepeda listrik juga nih Disewakan nih teman-teman Tahu berapa ya sewa sekarang Di sekitar sini Oke di depan itu sedikit macet teman-teman ya Wah sedikit macet tuh di depan tuh teman-teman Nah itu kenapa itu ya Sedikit macet ya Kita harus sabar Ya karena kita gak buru-buru juga Kita sambil update suasana terbaru Ini ada tas-tas apa ya Tas-tas racan itu ya teman-teman ya Ada diskon 65% Wah ini Itu 110k tulisannya Terus kalau ditambah diskon 60% berarti ya Atau berlaku gak tadi diskonnya ya Sama yang harga 110 tadi Kalau berlaku ya murah berarti teman-teman Kalau misalkan 110 dibagi Dikurangi 60% ya diskonnya Oke jadi jalan Rupadi ini Jalannya tidak lebar ya teman-teman ya Jadi kalau buat berapa pasang mobil-mobil besar itu ya harus pelan-pelan Apalagi kalau ada yang mobil bawa barang Supplier lah teman-teman ya Ya harus sabarlah tentunya Ini vila-vila banyak juga disini Ini laundry Kalau laundry tuh banyak ya teman-teman di Bali tuh Sewa motor Kalau lewat jalan resumenya biasanya lebih macet sih Ini seo motor lagi ada teman-teman ya disini Harganya tuh beda-beda soalnya ya Kalau saya motor tuh setiap tempat tuh sudah beda-beda teman-teman Nah disini Kalau misalkan ada yang parkir Atau berhenti teman-teman ya Jadi seperti ini Belakang gantian Karena memang jalannya tuh tidak lebar teman-teman ya Dan oke lah teman-teman Sampai sini dulu untuk videonya Terima kasih banyak nih Yang sudah menonton video ini Dari al sampai akhir Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke sampai sini dulu Terima kasih banyak Semoga sehat selalu Dimanapun teman-teman berada Dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih